Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Adnike Nova Sighiro mencoba meluruskan bahasa atas kasus yang dilakukan oleh tersangka Mario Dandi Satrio terhadap Tristalino David Ozora. Menurut Adnike, Mario tidak melakukan penyiksaan atas David lantaran dilakukan oleh masyarakat dengan masyarakat, bukan negara kepada masyarakat. Ia menyebut, yang dilakukan Mario adalah kejahatan pidana sehingga harus dihukum dengan menggunakan hukum pidana. Tentu dalam pandangan HAM apabila ada warga masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat lain, maka harus ada penegakan hukum, kata Adnike. Pernyataan Adnike sebagai Ketua Komnas HAM itu dikomentari oleh Ketua Pimpinan Pusat, PP, Gerakan Pemuda, YP, Ansor Sumantri Suwarno. Sumantri mengatakan, pelurusan bahasa yang dilakukan Komnas HAM itu kurang relevan. Sebab, kata dia, yang menyebut dengan diksi, penyiksaan, pun sangat jarang, lebih banyak menyebut, penganiayaan. Sumantri menegaskan, soal pelurusan bahasa agar diserahkan kepada ahli atau pakarnya. Ia menyebut salah seorang pegiat bahasa Indonesia Ivan Lanin. Kalau pelurusan bahasa cukup Ivan Lanin, ucap Sumantri. Seperti diketahui, Mario dan Disatrio bersama Shane Lucas telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan David, putra pengurus Gerakan Pemuda Ansor Jonathan Latumahina. Aksi keji itu juga melibatkan kekasih Mario, Ag, 15 tahun, yang kini telah berstatus sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Mario semula dijerat pasal 76C Yungto pasal 80U nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas URI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidi pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Namun berdasarkan digital forensik atau bukti-bukti digital seperti chat WhatsApp, rekaman video, dan CCTV di tempat kejadian perkara, TKP, Mario dan Shane dijerat pasal yang lebih berat. Bahkan, Mario sempat menyetir saksi, termasuk AG untuk memberikan keterangan palsu di Polres Metro Jakarta Selatan. Keterangan tersebut menyebutkan bahwa telah terjadi aksi saling pukul atau perkelahian antara Mario dan David. Kini, Mario dan Shane tengah menjalani masa tahanan di rutan Polda Metro Jaya, sedangkan AG ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Polisi berencana menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan David ini di tempat kejadian perkara, daerah pesanggerahan, Jakarta Selatan. Demikian berita kali ini, kami Joglo Smart Channel Info mohon undur diri. Terima kasih, salam sejahtera dan sampai jumpa. Terima kasih, salam sejahtera.